nah ini, ini file yang sudah kita download assalamualaikum wr.wb selamat berjumpa lagi teman-teman semua kali ini kita akan membahas tentang download ngerok sebelum kita mulai dengan cara bagaimana cara untuk mendownload ngerok akan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ngerok ini adalah sebuah proxy server untuk membuat atau membuka jaringan krivat melalui NAT atau firewall lalu menghubungkannya ke localhost melalui internet jadi localhost yang kita miliki nanti akan bisa diakses oleh orang lain melalui internet jadi teman-teman bagaimana cara untuk menggunakan localhost dan seterusnya melalui atau dengan menggunakan ngerok ini nanti kita akan bahas pada pembahasan yang lainnya jadi yang sekarang kita bahas adalah bagaimana cara untuk mendownload ngerok tersebut jadi yang pertama kita buka browser nya kita gunakan google chrome kemudian kita ketikkan di searching ngerok 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 lalu kita enter akan ditampilkan website daripada ngerok.com ini tampilan pertamanya adalah sign up for free jadi disini bentuknya free atau gratis teman-teman gak usah mikir bayar ataupun yang lainnya karena bisa bentuknya gratis disini ada dua tampilan penting login dan sign up jadi bagi teman-teman yang belum sign up atau daftar silahkan klik yang sign up disini masukkan alamat email dan seterusnya nah ketika sudah daftar kita tinggal klik login aja disini sebentar sign up dulu ya kita coba yang sign up dulu kita klik yang sign up disini seperti ini kita coba yang sign up dulu barangkali ada teman-teman yang ingin tahu tampilan dari sign up ini ya seperti ini jadi ini tampilan sign up ngerok ada namanya nama kita kemudian email yang digunakan kemudian password yang akan digunakan untuk daftar ke ngerok ini kemudian disini ada I am not robot klik saja disini kemudian sign up nanti ada konfirmasi melalui alamat email teman-teman yang masukkan ke sini ke alamat kolom email ini disini nanti di alam email tersebut tinggal di klik saja untuk mengkonfirmasi nah ketika sudah konfirmasi maka berarti teman-teman sudah berhasil mendaftarkan untuk ke ngerok ini nah selanjutnya nanti kita tinggal login saja ketika sudah di konfirmasi daftar ke ngerok ini kita klik yang login klik login kemudian disini masukkan alamat email tadi yang kita daftarkan untuk ngerok itu masukkan atau juga bisa menggunakan login with google klik yang ini kita masukkan dengan menggunakan akun google ya ada verifikasi dua langkah terlebih dahulu disini ini kemudian ini kita cross dulu kemudian nah disini ini akan ditampilkan tampilan ngerok setelah kita login ke website ngerok ini ini dashboardnya disini ada profile ya ini menggunakan email yang ditampilkan kita bisa melakukan setting user disini kita bisa melakukan setting user kita coba klik yang setting user disini nama nama panggilan terus nama email dan seterusnya kemudian di bagian bawah ada your auto token disini dan seterusnya ada api disini ada upgrade untuk yang berbayar ini nah karena kita menggunakan yang free atau gratis kita langsung ke disini aja klik yang download for windows ketika kita menggunakan sistem operasinya adalah windows ketika teman-teman menggunakan macOS kita klik yang ini linux yang ini dan seterusnya kita klik yang download for windows klik seperti ini nah ini ini proses proses download dari ngerok ini ya ini file nya kecil teman-teman jadi cepat atau lambatnya tergantung daripada akses internet disini kita cek nah ini ini file yang sudah kita download ngerok ini kemudian kita selanjutnya nanti bisa kita pindahkan ke folder yang kita inginkan misal ke folder sistem ataupun ke yang lainnya hanya untuk pemindahan dan seterusnya ini nanti kita bahas untuk pembahasan pada instalasi ngerok ketika ingin mengonline localhost demikian teman-teman untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang download ngerok jangan lupa dukung terus channel ini supaya terus berbagi dan bermanfaat untuk kita semua dengan melakukan subscribe like dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati